Intro Subdit 3 Resmob di Traskrimum, Polda Metro Jaya telah berhasil mengungkap kasus pencurian modul BTS dan menangkap 6 orang tersangka dengan inisial TS KP, CS, BS, W, dan AS Polisi mengantongi 46 barang bukti para tersangka dijerat Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman 4 tahun atau pidana penjara paling lama 15 tahun Salah satu tersangka yang berinisial TS adalah mantan pegawai PT Telkom yang telah bekerja selama 16 tahun sehingga mengetahui harga dan kegunaan dari modul BTS Tersangka TS akan menjual barang-barang yang ia dapatkan dari dua tersangka BS dan W yang merupakan calon pencuri modul BTS dengan harga Rp 2.500.000 sampai dengan Rp 3.500.000 per unitnya Kabit Humas Polde Metro Jaya, Kombes Poli Yusri Yunus mengatakan modul BTS yang dicuri adalah penguat sinyal suatu BTS sehingga jika modul BTS tidak ada maka BTS tidaklah berguna dan tidak bisa digunakan selama kurun waktu satu bulan ada 46 unit ya 46 unit modul modul BTS yang berhasil dicuri dan diterima ditadah oleh TNI ya ada 46 unit 46 unit itu kalau dihargai dengan Rp 1 unit ini harganya sekitar Rp 65 juta Rp 65 juta ya Rp 65 juta ya total semua 4 dari total 46 ini ada sekitar Rp 700 kerugian, Rp 700 juta lebih kerugian yang dialami oleh BTS-BTS ini dari Jakarta, Arida Nadia, Tribrata TV, Salam Tribrata suara 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 Terima kasih.